Pemirsa Sekda Kota Jambi, Aridwan menghadiri kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah Kota Jambi pada Rabu pagi. Dalam momentum ini, Sekda mendukung percepatan penerapan aplikasi sistem informasi dan kearsipan dinamis terintegrasi atau serikandi dalam pengelolaan arsip. Hadir sekaligus membuka kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah Kota Jambi, Sekretaris Daerah Kota Jambi, Aridwan, menuturkan bahwa arsip yang dimusnahkan telah melalui beberapa tahapan serta diolah sesuai aturan. Kedepan, Sekda juga menyampaikan dalam pengelolaan arsip di lingkung Pemkot Jambi akan menerapkan sistem digitalisasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Serikandi dan tidak lagi menggunakan ATK secara manual. Pemkot Jambi melalui DKP Kota Jambi juga akan memberi pelatihan, pembinaan serta edukasi kepada sumber daya manusia, termasuk di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Pemkot Jambi adalah tahapan-tahapan, sebelum dimusnahkan ada tahapan-tahapan asing diri pola, pola asingnya asing-singat lama-lama dan yang tidak bisa digunakan lagi, yang disesuaian aturan dan itulah yang kita musnahkan. Nah untuk ke depan nanti ada kita menggunakan digital ID asfarsi seperti yang disampaikan oleh Pak Arbus. Jadi juga menggunakan ID seperti Sri Kandi. Nah itu memilai-milai asif yang tidak menggunakan istilahnya artikal lagi untuk ke depan. Jadi kalau kita memperlukan dokumen dan lain-lain itu bisa menghargai melalui Sri Kandi. Sri Kandi merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai aplikasi umum bidang karsipan yang mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Kemenpan RB, PSSN, dan Kemkominfo. Sri Kandi bertujuan menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan karsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lina Liska, JGTV, melaporkan.